Bakgula dikerumunin semut, perkembangan pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara lantas mengundang antusias wisatawan untuk berkunjung ke titik nol. Tak hanya wisatawan domestik, hadirnya IKN ini juga kerap mendorong niat para investor untuk berkunjung bahkan menanamkan modalnya dalam pembangunan IKN. Kondisi tersebut tampak menciptakan hembusan angin segar bagi para pelaku usaha penginapan, homestay atau hotel di wilayah delineasi IKN. Untuk itu, Otorita IKN melalui Kedeputian Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat, Sosbud Pemas, OIKN membekali pengetahuan, sekaligus pelatihan kepariwisataan kepada warga Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasar Utara, PPU, Kalimantan Timur, Kaltim, pelaku usaha penginapan di wilayah IKN. Target pelatihan ini dibungkus melalui pendampingan layarning by doing. Mulai dari pembekalan pengetahuan melalui basic workshop, hingga praktek housekeeping. Dalam hal ini, OIKN turut bekerja sama dengan Hotel Horizon Ultima Bandara Balikpapan, serta menggandeng Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Kalim dan Politeknik Negeri Balikpapan jurusan perhotelan untuk melaksanakan workshop pelayanan tamu bagi pengelola homestay, penginapan dan hotel di wilayah IKN. Deputi Sosbud Pemaso IKN, Alimudin mengatakan terkait pembekalan ini tentu menjadi tanggung jawabnya dalam terus meningkatkan sumber daya manusia, SDM, agar warga ikut mengambil peluang dan tidak menjadi penonton dengan hadirnya IKN. Sehingga, Alimudin berharap warga yang merupakan pelaku usaha penginapan bisa mengikuti pelatihan ini dengan baik. Adapun pelatihan pengelolaan kepariwisataan ini, guna meningkatkan kualitas pelayanan dan kelayakan homestay atau penginapan dan hotel di sekitar IKN. Senada demikian, Ketua PHRI Kalim Sahmal Rukib mengatakan pelaku usaha penginapan harus menerapkan sikap kemandirian pola fikir dan tingkah laku untuk menangkap peluang IKN. Menindaklanjuti pembekalan dalam pelatihan ini, Sahmal siap mendampingi para pelaku usaha penginapan dalam hal memberikan edukasi pengelolaan kepariwisataan. Lebih lanjut, dengan melanjutkan uji kompetensi dan sertifikat kelayakan di semua bidang layanan. Sementara itu, Ketua Panitia Adi Kustaman tengah melakukan pendataan jumlah unit usaha penginapan yang berada di kawasan sekitar IKN. Dengan sebanyak 60 warga sepaku yang mengikuti workshop ini, 30 di antaranya diperkirakan terdata sebagai pelaku usaha penginapan atau homestay dan hotel.